Ketika kebanyakan wanita memilih kantor mewah untuk bekerja, kalian menjadikan lautan luas sebagai medan pengabdian pada negara. Di saat wanita lain lebih suka gaun dan maskara, kalian memilih baju loreng dan mengangkat senjata. Genevisen Korps Wanita Angkatan Laut bagi bangsa dan negara di masa kini memegang peranan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di hari jadinya yang ke-60, Kowal menggelar peringatan sederhana. Namun hikmat yang dihadiri oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Ibu Catra Ratanggadi Jalakanya Sena Yonya Fera Muhammad Ali yang ditandai dengan tradisi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kebanyakan wanita memilih kantor mewah untuk bekerja, kalian menjadikan lautan luas sebagai medan pengabdian pada negara. Di saat wanita lain lebih suka gaun dan maskara, kalian memilih baju loreng dan mengangkat senjata. Teruslah memancarkan cahaya kehormatan meski diterpah badai di tengah lautan pengabdian. Penuhi panggilan kewajibanmu dalam menggapai cita-cita Jalus Vefa Jaya Mahe. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ibu Catra Ratanggadi Jalakanya Sena dan selaku Ketua Umum Jalas Nasri mengucapkan kepada seluruh Kowal dimanapun bertugas, selamat ulang tahun ke-60. Semoga Kowal semakin jaya dan profesional. Kita berharap agar Kowal semakin mampu berkiprak melalui kecerdasan intelektual dan spiritual. Kedewasaan dalam berpikir dan bertindak serta mengembangkan potensi diri guna mendukung keberhasilan dalam setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selamat ulang tahun kepada Kowal yang tercinta. Semoga Kowal selalu sukses, semakin jaya dan profesional di bidang tugasnya masing-masing. Semoga Kowal kuat sukses. Jaya, jaya, jaya. Jalus Vefa, jaya mahi. Serda Dina, Kameramen Leda Budi, JCM TV melaporkan langsung dari Auditorium Den Mama Besal.